Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib di channel Cak Mujib TV Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Bahagia selalu Fid dini wa dunia wal akhir Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah video fakta tentang Suami Heliza Helmi Dato Sri Mahadi yang mungkin ramai tak tahu Saya ucapkan tahniah ya Buat Dato Sri Mahadi Dan juga Heliza Helmi Akha Heliza Helmi Karena sudah melangsungkan pernikahan Dan sangat-sangat meriah sekali Banyak dihadiri oleh ustaz-ustaz juga Dan sekilas saya juga melihat Banyak komentar-komentar daripada netizen itu Kayak wow gitu Tiba-tiba aja gitu kan So langsung saja guys Kita play videonya Let's go Hai Assalamualaikum Selamat datang ke Youtube Oke ini daripada Miss Viral TV guys Ucapkan kepada penyanyi Dan aktivis kemanusiaan popular Heliza Helmi Kerana sah menjadi isteri Kepada Dato Sri Dulu pernah buat saya tu Ha betul Masya Allah Heliza nampak lawa sangat Dan suka betul tengok pasangan ni Nampak sopan manis je Tapi siapa dia lelaki yang bertuah Yang berjaya memiliki hati Heliza Helmi ni Jadi video kali ni Miss Viral nak senaraikan fakta tentang suami Heliza Helmi Dato Sri Mahadi Yang mungkin ramai tak tahu Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe Youtube channel Miss Viral TV Untuk lebih banyak video menarik Tentang artis Malaysia Pada masa akan datang Dato Sri Mahadi Atau nama sebenarnya Mahadi bin Badrul Zaman Dilahirkan pada 19 April 1983 Dan tahun ini dia memasuki usia 39 tahun Beliau merupakan anak kelahiran Pulau Pinang Dan anak bonsu dari dua adik-beradik Abangnya iaitu Dato Mahadi Juga merupakan pakar kewangan Dan jutawan sepertinya Ibu Dato Sri Mahadi Iaitu Hamidah binti Fatih Muhammad Merupakan seorang guru yang telah bersara Ibunya dilahirkan pada 12 Disember 1954 Dan memasuki usia 68 tahun pada tahun ini Kalau korang tengok dekat Instagram Dato Mahadi Memang nampak macam mana bagusnya Dato Sri Mahadi melayan ibu dia Ayatnya Abayahan Badrul Zaman Iaitu bekas Presiden Kongres India Muslim Malaysia Suatu awal-awal penubahan dulu Telah meninggal dunia pada tahun 2015 Dato Sri Mahadi bersekolah Di Sekolah Abdullah Mushi Pinang Dan kemudiannya Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putera Pada tahun 2001 Beliau melanjutkan pelajaran ke UITM Syah Alam Dalam Sain Aktuari Dan memperolehi keputusan Camerlang Iaitu 4.00 Pura tergerik keseluruhan untuk 4 semester Keturuk-turuk Habis dia belajar Beliau memasuki dunia perniagaan Dalam bidang keusahawanan Dan menjadi perunding kewangan Kalau nak tahu Beliau pernah dapat tawaran belajar luar negara Iaitu di Macquarie University Australia Dan City University United Kingdom Tetapi menolak kerana yakin Dalam bidang yang diceburinya masa itu Bayangkan dah jadi jutawan muda Di usia 21 tahun Wow Datuk Seri Mali merupakan pengasas syarikat Financial Genius Group Atau singkatannya FGG Yang menyediakan servis pengurusan kewangan secara islamik Sekarang nama FGG itu digantikan dengan nama Auf MBZ Consortium Pada 24 Oktober 2014 Beliau dianugerahkan Seri Sultan Ahmad Shah Pahang Yang membawa gelaran Datuk Seri Oh Datuk Seri Hasil keras usaha dia selama ni Datuk Seri memiliki kediaman mewah Di bandar Sunway Iaitu Bay Rock Garden Waterfront Villa Sunway Sohki Yang kini bernilai lebih 10 juta ringgit Antara pencapaian cembelan Datuk Seri Mahadi Apabila beliau terpilih sebagai penerima Paling Muda Malaysia Menerima anugerah The Jewel of the Muslim World Award 2013 Kalau korang nak tahu banyak lagi sebenarnya anugerah yang diterima Memang hebat betul lah suami Halizah ni kan Bukan calon-calon orang Kalau nak tahu Datuk Seri juga seorang aktif bersukan Dan suka melakukan aktiviti lasak Antaranya sukan basikat Mendaki bukit Menyelam Dan banyak lagi Memang elok sangat lah Sebab misalnya tengok Halizah pun selalu mendaki bukit Dengan adik dia Hazwani Lepas ni boleh pergi dengan suami pula Betul Dan yang paling menarik Sekitar tahun 2017 Datuk Seri pernah viral Kerana melekatkan 4,600 kereta Hot Wheels Pada kereta Jaguar S-Type miliknya Bahaya sebenarnya terkejut Bila dapat tahu Halizah dah kahwin Sebab tiba-tiba je Tapi gembira Sebab dia dapat jodoh yang baik Betul Datuk Seri Mahadi ni pun Dikenali sebagai seorang yang dermawan Dan sering berkongsikan ilmu agama Menerusi akaun Instagram Dan periksa Masya Allah Tak sangka kan Rupanya dia yang berjaya memiliki hati Halizah Helmi Wow Tahniah 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 Kalau korang tahu boleh komen di bawah Jadi dengan sekali lafaz Halizah Helmi sah bergelak istri Kepada Datuk Seri Mahadi Masya Allah Di masjid tuanku Nizan Zainal Abidin Putrajaya Pada 1 Januari 2022 Halizah nampak cantik sangat dalam pusana pengantik Rekaan Eja Syahril Pereka fashion dengan konsep muslimah Lepas tu comel nampak malu-malu je dengan suami Dia yang berkahwin di usia 35 tahun Menerima mas kahwin Berupa sebentuk cincin dan senaskah Al-Quran Nur Halizah binti Helmi Dilayakan pada 3 Februari 1986 Dan tahun ini memasuki usia 36 tahun Memang sepadan sangat kan ni orang ni Alhamdulillah Tahniah misalil ucapkan buat pasangan ni Jadi ini antara fakta Datuk Seri Mahadi Kalau ada fakta lain yang korang nak tambah Boleh komen di bawah Kalau suka video ni Jangan lupa like dan share Apa komen korang Alright guys Itulah tadi video fakta Tentang suami Halizah Helmi Datuk Seri Mahadi Yang mungkin ramai tak tahu Dan memang saya juga gak tahu Dan tak pernah tahu gitu kan Dan baru-baru aja langsung muncul Dan viral di social media di Malaysia Dan so itu membuat saya kayak Wow keren sih Yang mendapatkan hati ya kan Daripada Halizah Helmi Karena beliau ini juga Bukan orang sembarangan Sebuah seorang artis Dan juga aktivis guys Yang mana kita pernah react Ketika perjuangan dia itu Di Palestina itu So memang Ya Allah Memang betul lah Dan terbaik Masya Allah Semoga langgeng ya kan Semoga sakinamu Wadawarrahma Dan senantiasa bahagia Fiddin wa dunia al-akhir So semoga menjadi idola baru Buat anak-anak muda Ya semakin Apa namanya ya Semakin membuat kita itu Kayak seneng aja Lihat mereka Kalau di Indonesia itu Ada Ria Ricis Sama suaminya Itu kan Lagi viral juga So terima kasih Buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Channel ini Dan jangan lupa juga Untuk senantiasa Sebarkan kebaikan Walaupun sebesar Biji sawit Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih